Selamat datang di kisah seram rumah John Lawson di New Hamburg, hanya 130 km sebelah utara New York City. Rumah berusia 150 tahun ini dikenal akan manekin menyeramkannya yang sering berganti pakaian dan berpose di teras depan. Ada yang mengatakan manekin-manekin ini dihantui oleh roh-roh dari peristiwa tragis yang terjadi di dekatnya pada abad ke-19. Dahulu, keluarga Lawson membangun rumah bersejarah ini di sebuah desa pelabuhan sungai yang ramai. Tragedi melanda ketika kecelakaan kereta api dan kebakaran hebat terjadi di dekat rumah itu pada tahun 1870-an menyebabkan kekacauan dan merenggut banyak nyawa. Manekin-manekin misterius itu muncul tanpa penjelasan mengenakan pakaian dan aksesoris kuno. Pemilik rumah tidak diketahui saat hal menyeramkan itu pertama kali terlihat. Kadang, manekin-manekin itu memegang sesuatu di tangan seperti buku. Selain itu, sepertinya sosok-sosok menyeramkan itu tidak menyukai cuaca buruk. Mereka lenyap saat badai dan menghadap ke lokasi kecelakaan kereta api yang mematikan. Namun tiba-tiba, pada tahun 2016, manekin-manekin itu lenyap tanpa jejak meninggalkan misteri yang masih menghantui rumah John Lawson hingga hari ini. Apakah mereka akan kembali? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Venesia yang ada di Italia, bukan di California, mungkin dianggap sebagai kota cinta. Namun Pulau Poveglia memiliki reputasi aneh. Terdiri dari dua pulau alami dan satu pulau buatan dengan pilar-pilar kayu dan lapisan tanah, tempat ini bagaikan teka-teki menyeramkan yang menunggu dipecahkan. Satu pulau tertutup tanaman hijau, pulau satunya memiliki bangunan utama dan pulau terkecil pada dasarnya adalah Benteng. Pulau ini sekarang terbengkalai dengan hanya beberapa bangunan tersisa. Kabarnya, sekitar setengah dari tanah pulau ini terdiri dari abu manusia. Astaga! Konon ketika wabah melanda, rumah sakit harus mencari cara untuk menangani semua jasad. Kabarnya mereka akhirnya membakarnya. Namun ada juga yang mengatakan, lebih dari seratus ribu korban dikubur di kuburan masal yang disebut Bubang Wabah. Detail tentang bagaimana semua jasad itu dibuang masih samar, sehingga menyisakan spekulasi menyeramkan tentang apa yang terjadi di pulau itu. Entah mereka dibakar atau dikubur, kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa ribuan orang meninggal dan ditinggalkan di Pulau Poveglia. Kisah menyeramkan lainnya melibatkan seorang direktur rumah sakit jiwa yang konon melompat dari menara jam setelah ditelan oleh kabut misterius. Tapi cerita ini mungkin berasal dari acara seperti Ghostbuster, tanpa bukti nyata orang ini benar-benar ada. Ada juga cerita tentang pasien yang melihat hantu di rumah sakit jiwa dan menambah kesan seram di pulau ini. Meskipun cerita-cerita ini mungkin sedikit berlebihan, semua itu jelas menambah misteri mengenai Pulau Poveglia. Terlepas dari semua cerita dan legenda urban yang dibesar-besarkan, satu hal yang pasti, Pulau Poveglia memiliki sejarah kelam yang penuh dengan tragedi. Tempat ini telah melihat semuanya, bangunan-bangunan kosong dan lanskap yang ditinggalkan seperti pengingat tentang masa lalu menyedihkan yang menghantui Pulau Seram ini. Jangan bergerak, kita berada di dek liring di Hoya Baciu, Transylvania, yang memiliki reputasi sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di dunia. Pepohonan di sana tidak bisa tumbuh di tempat terbuka yang memiliki bentuk oval sempurna. Para ilmuwan tanah tidak dapat menjelaskan anomali ini. Area ini menarik berbagai macam orang, mulai dari penyihir Rumania hingga orang Amerika yang membawa pedang untuk coba membersihkan hutan melalui yoga. Hoya Baciu menarik perhatian dunia internasional pada tahun 1968 ketika seorang mengambil foto objek terbang misterius yang melayang di atas dek liring. Beberapa orang yakin itu tamu dari planet lain. Peristiwa ini bersama dengan dugaan kejadian paranormal yang dilaporkan oleh para pengunjung telah menambah reputasi misterius hutan ini. Pemandu lokal juga berbagi anekdot lain terkait hutan ini. Contohnya beberapa waktu lalu, 60 orang dari Bukaris mencoba membuka gerbang ke dimensi lain di sana. Jika hutan paranormal tidak membuatmu merinding, mungkin tempat ini bisa. Ya, ada sebuah pemukiman di dasar Danau Lanier, danau terbesar di Georgia. Dan ini dipenuhi kisah horor rahasia Amerika. Teror, hantu, dan hal-hal paranormal lainnya. Semuanya ada di sini. Ada banyak cerita seram tentang Danau Lanier. Para nelayan melaporkan melihat kaya hantu. Dan ada cerita tentang wanita tanpa tangan yang menghantui jembatan Jerry D. Jackson. Ditambah lagi, danau ini memiliki sisi gelap. Dengan lebih dari 500 kematian sejak danau ini dibuat, dan lebih dari 200 kematian sejak tahun 1994. Orang-orang membicarakan perenang andal yang terseret ke bawah air, kecelakaan perahu misterius, dan kendaraan masuk ke danau tanpa alasan. Penduduk setempat akan memberitahumu, jangan pergi ke Danau Lanier. Dan dengan statistik danau ini, sulit untuk membantahnya. Ada yang bilang danau ini dikutuk, tapi silahkan putuskan sendiri. The Poison Garden adalah tempat yang sangat indah, tapi ada bahaya mengintai di balik setiap dedaunannya. Tempat ini tersembunyi di balik gerbang hitam yang menyeramkan The Old Week Garden. Di sana, kamu akan menemukan koleksi lebih dari 100 tanaman yang tak hanya beracun, tapi juga mematikan. Tapi kamu tidak perlu khawatir keracunan secara tidak sengaja, asal jangan asal pegang, dan dilarang mengendus atau menggigit. Jelajahi terowongan yang tertutup tanaman ivy dan tanaman berbentuk api saat menyelami sejarah racun dan mendengar beberapa kisah mendebarkan dari kasus-kasus terkenal. Bersiaplah untuk bertemu flora berbahaya, seperti Laburnum, Atropa belladona, dan bahkan tanaman gimpi-gimpi yang dikabarkan dapat melukaimu tanpa ampun. Ngomong-ngomong, ada banyak cerita liar tentang tanaman yang ditakuti ini. Beberapa agak berlebihan, seperti yang menggunakan daunnya sebagai tisu toilet. Aduh! Tapi yang lainnya, tidak main-main, seperti kuda yang tersengat dan menjadi gila. Bahkan ada kisah tragis tentang seseorang yang meninggal karena sengatannya di Papua Nugini pada tahun 1922. Jadi silahkan masuki kebun racun jika berani. Ingatlah untuk menjauhi tanaman apapun yang bisa membahayakanmu. Kamu sedang berlibur di Finlandia, negara paling bahagia di dunia. Kamu menyewa mobil dan berkendara untuk melihat danau-danaunya. Biasa saja ya. Tiba-tiba, kamu berhadapan langsung dengan lebih dari seribu sosok menakutkan. Mereka berpakaian rapi dengan kostum berwarna-warni, tapi ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Kepala mereka tidak memiliki wajah, tubuh mereka dari kayu, dan semua tampak menatap ke arah yang sama. Mereka seperti sedang bermain menjadi patung, tapi tidak ada yang ingat untuk berteriak, Kena! Kamu jaga! Para penjaga bisu ini dikenal sebagai The Silent People dan sudah menakuti orang-orang sejak tahun 1988. Mereka adalah gagasan dari penari dan koreografer, Dreyu Kila. Awalnya diletakkan di Lassila dekat Helsinki. Mereka sempat dipindahkan ke banyak tempat sebelum akhirnya di tempat mereka sekarang di pinggir jalan. Kenapa dipindah? Mungkin mereka bosan dengan lalu lintas kota besar dan menginginkan tempat yang lebih tenang untuk bersantai. Tidak ada yang benar-benar tahu apa maksud dari orang-orang berkepala gambut dan berambut jeram ini. Beberapa orang menganggap mereka menyeramkan seperti sedang mengawasi setiap gerakan kita. Yang lain menganggap mereka menyedihkan seperti sekelompok orang menunggu bus yang tak kunjung datang. Tapi hey, itulah seni. Terbuka untuk interpretasi dan melucon soal orang-orangan sawah dengan selera mode yang lebih baik daripada kebanyakan manusia. Bonus nih, ada kafe yang menyajikan krips tradisional Finlandia. Jadi meski ketakutan, kamu tidak akan kelaparan di sana. Di ujung utara Australia, terdapat sebuah gunung granit menyeramkan yang dikenal sebagai segitiga bermuda, Black Mountain, yang juga dikenal sebagai Kalkajaka oleh penduduk asli. Telah menjadi latar dari beberapa kasus orang hilang yang sangat aneh sejak tahun 1800-an. Lekasinya cukup dekat dengan Cook Town, jadi ada beberapa kisah legendaris yang menyertainya. Kabarnya, Black Mountain pernah menjadi medan perang sengit bagi klan-klan leluhur yang berseteru. Seluruh tempat ini dipenuhi batu-batu granit besar yang ditumpuk tak beraturan, di mana para penjelajah, kuda, dan ternak seolah lenyap di telan bumi. Selama bertahun-tahun, orang-orang takut dengan reputasi buruk tempat ini sampai penelitian terbaru mengingkap misteri gelap Black Mountain tanpa menisahkan ruang untuk spekulasi lebih lanjut. Ternyata alasan hilangnya orang-orang mungkin tidak berkaitan dengan hal gaib. Kurangnya kemampuan berenang, buaya, atau ulah orang yang tidak bertanggung jawab bisa saja menjadi penyebab sebenarnya.